bahan yang diperlukan 300 gram singkong parut yang sudah diperas airnya 4 sendok makan tepung beras ketan kelapa parut secukupnya 150 gram gura merah yang disisir kurang lebih 14 sendok makan air kapur sirih air putih digunakan jika diperlukan garam secukupnya siapkan wadah masukkan 300 gram singkong parut yang sudah diperas airnya tambahkan 4 sendok makan munjung tepung beras ketan 1 sendok makan setara dengan 15 gram garam secukupnya 4 sendok makan air kapur sirih air kapur sirih dapat dibuat dengan cara merendam kapur sirih kemudian diendapkan dan digunakan air rendaman yang sudah pening aduk adonan sampai tercampur rata adonan mungkin agak lembek tidak masalah karena nanti ketika sudah direbus akan menjadi kue yang kenyal tetapi tetap terasa empuk karena kandungan air beberapa singkong berbeda jika adonan terlalu kalis bisa ditambahkan air siapkan panci isi dengan 2 liter air dan ditambah 10 sendok makan air kapur sirih tunggu air mendidih tunggu air mendidih baru masukkan bulatan singkong yang sudah diisi dengan gula merah kemudian rebus sampai kelepon matang ditandai dengan kelepon naik ke permukaan air sambil menunggu kelepon matang adonan yang masih tersisa akan saya beri warna hijau kelepon yang sudah matang diangkat kemudian ditiriskan saya lanjutkan dengan membuat kelepon berwarna hijau ketika kelepon yang direbus sudah naik ke permukaan air bisa diangkat dan ditiriskan kemudian didinginkan setelah dingin gulingkan kelepon pada kelapa parut yang sebelumnya sudah dibubui garam dan dikukus supaya tidak cepat basi kelepon singkong sudah matang siap untuk dihidangkan hasilnya cantik sekali teksturnya kokoh tidak lembek meskipun terbuat dari singkong akan saya cicipi kelepon ketika saya potong terasa sangat empuk meskipun kenyal tetapi tidak ulet enak sekali kurih manis empuk tapi tidak lembek rasa khas kelepon juga muncul ini karena penambahan air kapur sirih pada adonan tadi rasa yang dihasilkan benar-benar khas enak luar biasa teman-teman nanti bisa membuktikan sendiri terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati